Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang teologi PB2 surat-surat Joanes Hari ini kita mau coba melihat surat 1 Joanes, strukturnya secara trilogi sudah jelas Dia membicarakan 3 poin Elohim adalah kasih, itu yang pertama Yang kedua, Elohim adalah terang Yang ketiga, Elohim adalah hidup dan kebenaran Hidup dan kebenaran Kita tahu bahwa surat Joanes ini surat 1 Joanes surat umum yang ditulis kepada gereja gerja yang jatuh Dimana Joanes menyatakan bahwa Tujuan dia menulis ini supaya gereja gerja yang jatuh itu tampil para pemenang sehingga ada koinonia Koinonia Dengan Rasul Joanes sendiri Ada fellowship Karena posisi Rasul Joanes di pulau Patmos Ini gereja gerja yang jatuh ada 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Ini mereka punya jenis fellowship yang berbeda Gerja gerja yang jatuh sekalipun Tentunya ditebus oleh Tuhan Yesus Tapi karena dicemari oleh 3 pengajaran Isabel Nikolaus Dan Miliam Maka Koinonia menjadi sangat rusak Sementara disini Rasul Joanes Berada dalam posisi Di luar itu Di luar sistem ini Dan dia punya koinonia jelas disini Koinonia kami adalah dengan Bapak Murni Dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus Kenapa Joanes sampai mengatakan ini Karena memang disini koinonia dalam gereja-gereja jatuh Karena dicemari oleh 3 ini Isabel ini aslinya perempuan yang mengambil otoritas suaminya Gereja menganggap otoritas untuk menentukan ini dan itu Mengampas otoritas Yesus Nikolaus ini satu pengajaran yang mendukung hirarki Beliang ini satu pengajaran yang menekankan upah Sehingga Joanes bilang Koinonia nya sudah berbeda Dan dia menantang Menulis surat Semuanya Termasuk Injilnya Kepayu menantang Supaya Gereja-gereja yang jatuh itu bangkit orang-orang pemenang Yang bisa berkoinonia Dengan Rasul Joanes Dan Joanes bilang Bapak koinonia kami itu dengan Bapak Dan dengan anaknya Yesus Kristus Jadi Surat 1 Joanes ini Ada tiga poin Tidak mudah menganalisisnya Karena Kadang-kadang Seolah-olah berulang-ulang dia Berulang-ulang Tapi Sebenarnya temanya Pokok yang utama diulahkan disitu Tiga ini Dengan segala Aplikasinya Dalam Dalam Velocity Kalau misalnya kita hidup dalam terang Ya baru kita bisa ada Velocity Dalam kasih baru kita bisa ada Velocity Kalau jenis hidup kita sama Murni kita Tidak dicemari oleh ini Baru bisa ada Velocity Begitu ya dalam kebenaran Tetap tujuannya Velocity ya Koinonia itu Merupakan suatu Tema Besar Daripada surat Joanes Bahkan Injil Joanes Karena koinonia ini Tidak memang ini Koinonia ini Tidak gampang Membutuhkan Kasih terang dan hidup ini Ini Baru kita bisa Koinonia Nah sekarang hari ini Kita mau pelajari Tentang kasih ini Karena ada Banyak ini pemahaman Tentang kasih Yang Seolah-olah kasih itu Lembek Tidak bertenaga Tidak agresif Padahal kasih ini Satu tenaga terbesar Di alam semesta ini Kasih ini Menerobos Menaklukkan Segala kebencian Kedenggian Semuanya Kemunafikan Ini sekarang kita Mau belajarin Tentang kasih Yang adalah tenaga Terbesar Saya mau coba Jelaskan dengan beberapa Pertama dari alam Bentang Newton itu Yang dia membuat Percobaan yang dia namakan Spektrum Saya juga nanti akan Coba jelaskan Dari perupaman Lukas 15 Dan juga Kita coba Dari pengalaman kita Mudah-mudahan Bisa ngerti Tentang kasih ya Amin Karena ini tenaga Kenapa orang letoy-letoy Hidupnya Karena gak ada Kasih Sebagai tenaganya Untuk menerobos Kemunafikan Kebencian Dunia ini penuh Kemunafikan Kebencian Ketidakadilan Apa lagi Tapi bisa Diterobos Oleh kasih Nah Saya mau mulai Pertama menjelaskannya Neutron itu Bikin percobaan Dia begini Pakai prisma Dia prisma Prisma ini beginilah ya Sigi tiga Kaca Dia tutup dulu semua Ada sinar matahari Masuk Ini sinar Sinar matahari Mata A Masuk Begitu sinar matahari Masuk Ternyata Setelah melewati prisma Dia menjadi Berpencar Sinarnya itu Merah Mejiku Jinga Kuning Mejiku Mejiku Hijau Bi Hijau Bi Biru Ni Nila Ungu Ternyata Sinar matahari Itu Yang putih Itu Katakanlah putih Sinar matahari Bening Atau apalah Ternyata Ternyata Dia itu Sebenarnya Tidak Satu Sinar Ketika Dianalisis Diuraikan Ini Dia ternyata Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Setidaknya Ada Tujuh Begitu Juga Kasih Kita Upamakan Sinar matahari Yang putih Itu Kasih Kasih Nah Kasih Itu Kalau Ditebar Ternyata Banyak Dia Aspek Aspeknya Kalau Satu Ya tentu Kasih Itu Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lumputan Semuanya Masih Yang enak Tapi Ada Satu Sisi Koreksi Disiplin Hukuman Teguran Teguran Nah Ini Saya Berikan Dua Yang Ini Saya Bikin Tongkat Ini Roti Kalau Roti Enak Yang Ini Tongkat Kalau Kita Mendidik Anak Dengan Kasih Itu Artinya Kita Kasih Dia Roti Tapi Ini Juga Harus Kita Bangsa Biar Siapa Tidak Menggunakan Tongkat Dia Benci Sama Anak Karena Kasih Itu Pasti Ada Unsur Tongkat Ada Unsur Hukuman Disiplin Destruction Atau Semuanya Itu Ada Ini Nah Ini Yang Kadang Kadang Orang Tidak Pahami Perhatikan Dulu Ya Upah Dosa Itu Orang Berdosa Ada Upah Ada Saya Mesti Jelasin Dulu Dari Sini Ya Upah Dosa Rumah Berapa Nih Namanya Rumah Dosa Rumah Dosa Maut Maut Nah Maut Ini Suatu Dari Pohon Kehidupan Itu Ini Adam Berdosa Ini 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 Pohon Kehidupan Melambahkan Life Kalau Hidup Di Alkitab Di Dalam Isra Iran Itu Zoe Yang Ini Pohon Pengetahuan Baik Dan Jahat Ini Melambahkan Hidup Juga Tapi Yang Alkitab Menyebutkan Jenis Kehidupan Yang Dibilang Maut Dimana Iblis Yang Menguasai Disini Jadi Ketika Adam Jatuh Dalam Dosa Dia Upahnya Ini Dia Mendapat Suatu Jenis Kehidupan Maut Yang Menyebabkan Dia Mati Karena Apabila Engkau Makan Itu Engkau Akan Mati Mati Dalam Istilah Ibrani Mug Tamut Mug Tamut Itu Dying Engkau Akan Dying Baru You Will Ini Bahasa Inggrisnya You Will Die Artinya Ketika Makan Buah Itu Kau Berdosa Akibatnya Maut Tapi Artinya Maut Ini Dying Dying Itu Jenis Kehidupan Yang Dikuasa Iblis Dada Disini Kasih Sebagai Dama Sejahtera Tuhan Dada Akibatnya You Will Die Engkau Akan Mati Secara Fisik Tapi Ketika Ada Makan Dia Langsung Mati Secara Fisik Tapi Dia Langsung Menjalani Maut Pada Hari Kau Makan Itu Engkau Mati Maut Jadi Upah Dosa Adalah Maut Jenis Kehidupannya Dikuasa Iblis Bukan Nelaka Kekal Nelaka Kekal Itu Dari Agus Sinus Itu Bukan Dari Alkitab Buang Konsep Itu Doktrin Gila Itu Enggak Ngerti Kasih Upah Dosa Adalah Maut Ya Kenapa Tuhan Kasih Begini Kok Dikasih Apa Tuhan Tuhan Tidak Mengasih Manusia Kasih Karena Kasih Ada Usul Hukuman Tapi Juga Ada Usul Koreksi Jadi Untuk Berarti Manusia Dalam Waktu Terus Dihajar Apalagi Dibilang Selama Lama Itu Gila Di Dalam Masyarakat Orang Yang Masuk Penjara Itu Artinya Sedang Disiplin Dibentuk Lembaga Permasyarakatan Maksudnya Dia Ada Unsur Hukuman Juga Ada 5 Tahun 10 Tahun Sesuai Dengan Apa Perbuatannya Tapi Ada Unsur Koreksi Hanya Kebetulan Penjara Kebanyakan Malah Bukan Dikoreksi Malah Makin Pintar Orang Itu Bikin Jahat Tapi Sebenarnya Di Alang Di Masyarakat Manusia Tidak Memberikan Hukuman Ada Unsur Koreksinya Demikian Juga Tuhan Kasih Itu Artinya Penghakiman Tuhan Itu Artinya Bukan Hanya Mau Gitu Tapi Ada Unsur Koreksi Supaya Manusia Belajar Mengenal Lain Belajar Menghargai Lain Kalau Orang Dikasih Pahit Dia Nggak Ngerasain Menghargai Manus Kalau Orang Nggak Dikasih Tahu Penderitaan Nggak Dia Rasakan Artinya Kesenangan Sesuatu Itu Bisa Ada Kalau Ada Lawannya Nah Itu Jadi Kasih Ini Tuhan Ini Dia Memberikan Maut Tapi Itu Berupakan Koreksi Tidak Selamanya Karena Akhirnya Maut Dikalahkan 1 Korintus 15 Jelas Tidak Ada Musuh Terakhir Ini Musuh Terakhir Ini Maut Itu Dikalahkan Jadi Tidak Ada Lagi Alam Di Alam Semersa Ini Akibat Dosa Berarti Semua Manusia Akan Menjadi Serupa Dengan Bapak Mari Kita Menjadikan Manusia Serupa Sesama Dengan Dia Nah Penghakiman Tuhan Coba Lihat Kita Lihat Saya Ini Kadang Orang Banyak Berfikir Tuhan Menghukum Tanpa Aturan Menghukum Dia Tidak Naptikasi Hanya Unsur Menghukum Itu Ada Terus Selama Selamanya Di Hukum Ini Hakim Yang Bodoh Pun Yang Tolong Pun Caranya Kalau Orang Berbuat Dosa Mencuri Ayam Hukum Hukum Tiga Tahun Mungkin Kalau Koruptor 20 Tahun Tahun Tapi Ini Ajaran Neraka Kekal Bila Orang Berbuat Dosa Kok Dengan Resus Ya Enggak Pokoknya Tidak Resus Masuk Neraka Selama -lamanya Membayangkan Elohim Itu Seperti Monster Ya Saya kira Penjahat Yang paling Jahat Tidak Tiga Menyiksa Orang Selama-lamanya Monster Meris Ya Jadi Kalau Sebenarnya Saya 26 Ayat 9 Ini Disini Dibilang Penghakiman Tuhan Hajaran Tuhan Itu Supaya Penduduk Bumi Mengenal Kebenaran Jadi Ada Unsur Koreksi Supaya Kisah Jelas Dulu Bahwa Tidak Ada Tasi Tasi Itu Tidak Pernah Bertindak Hanya Satu Sisi Jadi Harus Dilihat Seluruh Nah Gitu Loh Ya Jangan Hanya Hukuman Plus Yang Tidak Ada Junturung Nya Itu Ajaran Ajaran Setan Betul Itu Tidak Dijunturung Nya Jadi Menghukum Orang Tidak 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 Perhatikan Saya 26 Ayat 9 Ya Kalian Baca Yang Terjemahan LAI Nanti Saya Baca ILT Saya 26 Ayat Yang 9 Dengan Segenat Jiwa Aku Merindukan Engkau Pada Waktu Malam Juga Dengan Sepenuh Hati Aku Mencari Engkau Pada Waktu Pagi Sebab Apabila Engkau Datang Menghakimi Bumi Maka Penduduk Dunia Akan Belajar Apa Yang Benar Perhatikan Apabila Engkau Datang Menghakimi Bumi Efeknya Tujuan Penghakiman Itu Bukan Destruksi Menghancurkan Bukan Supaya Orang Yang Apa Terjemahan Maka Penduduk Dunia Terjemahan Saya Karena Seperti Pada Waktu Penghakiman Mutradar Bumi Orang Yang Berdiam Di Bumi Telah Belajar Kebenaran Jadi Artinya Penghakiman Tuhan Ini kan Penghakiman Tuhan Ketika Di Taman Eden Tuhan Menghakimi Ada Berbuat Bosa Kenalah Dia Tapi Sebenarnya Dalam Hal itu Maupun Itu Suatu Pembelajaran Supaya Belajar Mengenal Kebenaran Ini Lihat Belajar Mengenal Kebenaran Kalau Kita Menderita Kalau Kita Dihajar Tuhan Wajar Karena Tuhan Mengasihi Kita Betul Itu Artinya Supaya Kita Belajar Kebenaran Bukan Supaya Kita Menderita Sampara Apalagi Sampai Selama Lamanya Wah Buang ya Dokter ini Amin Amin Ini Jangan Saya Jadi Monster Elohim Adalah Kasih Elohim Bukannya Monster Gila Yang Menyiksa Orang Selama Lama Jadi Sejenata Itu Tidak 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 Kasih Nah Ini Yang Pertama Saya Coba Jelaskan Dari Alam Karena Tuhan Di sisi Kalau Ngajar Perhatikan Burung Katanya Karena Tidak Kebetulan Burung Diciptakan Itu Burung Diciptakan Sengaja Dia Menabur Menuai Supaya Ditekan Yang Nabur Menuai Dia Dikasih Makan Apalagi Yuh Buah Pasti Makan Gitu Lihat Bunga Bakung Yesus Salam Lihat Alam Perhatikan Bunga Bakung Katanya Itu Bunga Bakung Tidak Sebetul Diciptakan Dia Tanpa Minta Tanpa Bekerja Bagus Salam Dalam Segala Kehebatan Tidak Berdandan Seperti Itu Jadi Yesus Dalam Mengajar Selalu Lihat Alam Paul Tidak Lihat Alam Perempuan Bagus Kalau Rambut Panjang Perempuan Itu Rambut Panjang Untuk Penudu Dan Sebagainya Saya Jangan Ajar Gini Perhatikan Spektrum Walaupun Sebagian Kita Lupa Spektrum Itu Pelajaran Sema Itu Newton Dulu Tidak Tahu Sekarang Lupa Biasanya Begitu Ya Perhatikan Spektrum Kasih Itu Banyak Unsurnya Ada Yang Enak Ada Yang Menghancurkan Tapi Ada Juga Tujuannya Koreksi Ingat Oke Ini Dari 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 Alam Sekarang Saya Menjelaskan Kasih Dari Perubangan Lukas 15 Nah Coba kita lihat Perubangan Lukas 15 Coba kita Nggak usah kita Baca Tapi Kita tahu Perubangan Lukas 15 Itu Dijudul Kalimat Alkitab Kalian Apa Judulnya Yang Anak Yang Hilang Iya Ada Tiga Terakhir Yang Hilang Kalau Ini Saya Lihat Dulu Alkitab Yang Hilang Dan Perubangan Anak Yang Hilang Nah Ini Sekarang Judul Itu Salah Ya Karena Judul Itu Dibikin Penterjema Bukan Tuhan Yang Bukan Yang Termasuk Yang Dilham Indah Itu Dibikin Penterjema Makanya Setiap Alkitab Versinya Beda Beda Juga Judul Judul Kita Lihat Lukas 15 Ini Apa Ini Yang Sebenarnya Terjadi Lukas 15 Ini Adalah Terbelakang Kenapa Yesus Mengungkapkan Tiga Perumpaman Ini Perhatikan Disini Terbelakangnya Ayat 1 2 Saya Bacakan Nanti Dan Semua Pengucukan Dan Orang-orang Yang Berdosa Sedang Mendekat Kepadanya Untuk Mendengarkannya Dan Orang-orang Farisi Dan Alkitab Bersumut Sambil Berkata Orang Ini Menerima Orang-orang Yang Berdosa Dan Makan Bersama Mereka Ayat 3 Dan Dia Mengatakan Perumpaman Ini Kepada Mereka Jadi Yesus Mengatakan Perumpamannya Kepada Mereka 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 Orang-orang Farisi Alkitab Yang Bersumut Jadi Latar Belakang Tiga Perumpaman Ini Adalah Sumut Orang Farisi Karena Yesus Menerima Orang-orang Berdosa Dan Makan Bersama Mereka Jadi Orang Farisi Punya Konsep Kalau Orang Semakin Kudus Semakin Apa Sepresi Terpisah Ya Jangan Makan Bersama Dengan Pemucuban Orang Berdosa Pada Pelakir Dan Sebagainya Yesus Kasih Tiga Jawaban Ini Jawaban Perumpaman Ini Jawaban Ini Jawaban Yesus Terhadap Sumut Sumut Orang Farisi Yang Pertama Dia Tentang Domba Jadi Judul-judul Ini Harus Fokus Kepada Ini Sebenarnya Perumpaman Tentang Gembala Yang Baik Jangan Domba Karena Yang Fokus Itu Yesus Menjelaskan Bahwa Baik Bapak Anak Roh Kudus Itu Semua Menciptai Nih Nih Dia Mengupamakan Gembala Siapa Gembala Cocoknya Gembala Ini Sebagai Siapa Kalau Kita Lihat Gembala Itu Tuhan Yesus Ya Gembala Ini Tuhan Yesus Disitu Dia Mencari Menyelamatkan Dia Mencari Menyelamatkan Kalau Ada 99 Yang Tidak Sesat Itu Tidak Apa Yang Satu Ada Dicar Betul Tidak Bagi Sudapat Dia Lagi Persuka Cita Oke Sekarang Yang Kedua Ini Perempuan Perempuan Ini Simbol Cocoknya Karena Ini Dengan Duit Ini Cocoknya Memang Perempuan Cocok Digabungkan Dengan Duit Perempuan Dengan Diham Ini Roh Kudus Feminine Ya El Sat Itu Buah Dada Jadian Satu Ayat Dua Juga Roh Kudus Mengerami Mengerami Itu Disitu Seperti Induk Ayam Perempuan Dirham Ini Dicari Sampai Dapat 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 Dicari Sampai Dapat Domba Yang terakhir Ini Perumpamannya Harusnya Aber Dapat Dragz Dapat Dapat Ini nggak senang konyolnya dengan Bapak karena yang sulung ini bilang eh yang buksu ini bilang Pak aku nggak senang, yang ini terang-serangan dia hilangnya di dunia yang kotor Pak aku nggak senang dengan Bapak di rumah ini, aku mau pergi dengan pelacur yang orang-orang jahat di sini bagian, minta harta nah ini sih buksu ini secara terang-serangan dia bilang sama Bapaknya, aku nggak senang di sini tapi yang sulungnya nggak sama dia nggak senang dengan Bapaknya coba lihat kan diperhatikan ayatnya itu, di bagian yang terakhir aku udah kerja-kerja segini tapi Bapak nggak pernah ngasih kambing kepadaku untuk aku bersenang-senang dengan teman-temanku katanya dia sebenarnya senang dengan felosip dengan teman-temannya sama ini buahnya anak ini, tidak suka felosip dengan Bapak tidak mau koino niah dengan Bapaknya yang sulung senang sama teman-temannya yang bungsu ini senang sama pelacur dan sebagainya-bagainya ini gondonya hilang ini hilang itu artinya tidak suka berkoinonia dengan Bapak sama sekarang juga ini ada orang yang hilang di gereja ada yang hilang di naik di gereja apa? emang semua orang senang bertelosip dengan Bapak memuji, menyembah Tuhan dan sebagainya belum tentu tapi Bapak ini dengan kasihnya itu nah ini lah satu unsur dari kasih dia memberikan kebebasan si bungsunya ini minta apa dikasih diberikan kebebasan dibiarkannya berhancuran-hancuran dengan pelacur disini setelah itu akhirnya sadar juga lah si sulung ini eh si bungsu ini akhirnya kembali lagi ini kasih Bapak ini yang menarik si bungsu ini cobalah kalau si bungsu ini tahu bahwa Bapaknya enggak mengasih enggak mungkin dia balik ada banyak anak-anak yang kabur di dunia ini kalau dia tahu Bapaknya benci sama dia enggak mau balik dia lebih bagus ya biarpun saya mampus jadi negeri orang biarlah mampus saya akan kalau kembali enggak ada Bapak mengasih saya kan nah kasih itu tenaga menarik yang sulung ini juga semua harta miliknya ini kan diminta anak kambing supaya bersama suka-suka dan temannya tapi Bapak ini bilang seluruh milik yang ada milikku adalah milikmu juga nah ini perumpamaan yang menekankan kasih Lukas 15 orang farisi sungguh-sungguh kenapa kau makan bersama dengan lacur pemuco dan sebagainya Yesus bilang jawabnya kasih gembala mengasih domba dan mencari sampai dapat perempuan roh mencintai jiwa dirham yang hilang mencari sampai dapat demikian Bapak ini walaupun enggak dijelasin yang sulung ini kembali tapi dengan cerita ini ditekankan bahwa kasihnya itu membuat kembali lah mereka senang dengan Bapak kasih ini dari perumpamaan ini kasih itu membuat apa ya problem jadi selesai memang sebenarnya ini kalau ditanya pikir-pikir coba lah problem kita ini karena kita kurang kasih sebenarnya ini musik jujur kita apui coba lah sudah lihat lah apapun problem kita betul enggak betul enggak betul enggak betul harus dibicarakan kalau kasih kita bertumbuh selesai kok harus dibicarakan kadang dibicarakan selalu kalau dalam dunia ini apalagi dalam ilmu psikologi itu kita harus komunikasi dengan baik ya ada bagus ya sih komunikasi tapi kalau enggak ada kasih saya tetap selesai jadi inilah dari dari perumpamaan sebagai penutupnya dari pengalaman bagaimana kita belajar tentang kasih ini ya ini tenaga terbesar yang akan menyelesaikan segala sesuatu ada velosi bagaimana sebagainya kalau kita mengenal ini semoga semoga kita bertumbuh dalam kasih cukup lah cukup dulu nanti kita sambung lagi selamat menikmati